Intro Hai, Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan belajar dimanapun Anda berada Selamat pagi Salam jumpa lagi dengan saya Pak E.D. Sugianto Founder dan juga Guru Besar Naks Dna Institute www.naksdna.com Hari ini, Senin 15 Januari 2018 Saya akan tambahkan beberapa tambahan materi untuk Apa ya, ini bukan program sih ya Untuk topik cara tingkatkan hoki dan kebermaniski Ini sudah masuk pada tutorial yang ke-6 Ya, oke Segera tambahan untuk teman-teman yang sudah mempraktekan Tutorial yang kemarin ya Tutorial yang kemarin ya Nah, setelah Anda berhasil Mempraktekan teknik yang pertama Yaitu Meminta atau memerintahkan pikiran bawah saya Untuk bangun pada jalan-jalan tertentu Maka segera lanjutkan Untuk masuk pada latihan tingkat yang kedua Yaitu Menghadirkan berbagai fenomena Dan juga peristiwa yang kebetulan Dengan berbagai macam Objek ya Bisa menghadirkan Seri nomor uang tertentu Menghadirkan kejadian tertentu Dan sebagainya Nah, setelah itu terbukti beberapa kali Langsung saja Lanjutkan ke proyek yang ketiga Atau tingkat yang ketiga Yaitu Untuk menghadirkan Apa yang menjadi harapan Dan juga keinginan Anda Atau goal Anda Dan mulai itu dengan Hal-hal yang ringan dulu Target yang ringan-ringan saja Yang sekiranya masuk akal Dan ringan-ringan saja Itu aku rasa beberapa waktu berhasil Nah Jika Anda sudah bermain dengan proyek yang ketiga Saya sebut dengan Intention Project ya Intention Project Nah, setelah Anda bermain dengan proyek yang ketiga ini Apakah latihan yang pertama dan kedua Masih perlu Anda lakukan Ya, sudah tidak perlu lagi Itu ya Jadi, kalau Anda sudah Sudah mulai bermain dengan proyek yang ketiga Maka Latihan tingkat satu dan latihan tingkat kedua Sudah tidak wajib Anda lakukan Kalaupun Anda masih Mau main-main dengan itu Ya, silahkan Tetapi itu bukan kewajiban Sekarang kita bermain dengan Permainan yang lebih serius Yaitu hal-hal yang memang kita perlukan Itu hal-hal yang memang kita butuhkan Nah, ini Tingkat yang ketiga ini ya Intention Project ini Ini untuk hal-hal yang memang kita perlukan Dan untuk hal-hal yang memang kita butuhkan Nah Yang terpenting di sini ya Setelah Anda mempraktekan ini Seperti kemarin saya bilang Gunakan Teknik atau tingkat yang ketiga ini Menggunakan teknik Periodik ya Dilakukan dalam periode waktu tertentu Dan ada jeda Kemudian setelah itu apa Pak Yang dilakukan Yang kita akan sehari-hari Ya Bekerja seperti biasa Ya Bekerja seperti Biasanya kita bekerja Jadi, bukan itu tercabat Cuma di tersi Terus sambil nunggu-nunggu Ya, nggak boleh Ya, malah perjumah Itu kan ya Jadi, yang kita akan sehari-hari ya Bekerja seperti biasanya Kita bekerja Yang Wira swasta Yang pedagang Ya, tetap jualan Ya Tetap berwira swasta Yang karyawan Ya, tetap berkarya Seperti karyawannya Pegawai Ya, tetap berkarya Seperti pegawai Yang Pak Uhtad Ya, tetap ceramah Itu kan ya Yang Facebooker Ya, tetap rajin update status Facebook Ya, yang blogger Rajin diulis di blognya Ya, seperti itu ya Ya, pekerjaan kita sehari-hari Itu ya Yang kita lakukan Khususnya Ya Jika Anda memplanning Atau dalam Project yang Anda lakukan tadi itu Tegak dengan hal tertentu Ya Lakukan upaya-upaya Selain pekerjaan sehari-hari Juga tambahkan dengan upaya-upaya Bagaimana caranya Agar Apa yang menjadi doa Anda tadi itu Terwujud Ya Jadi doa itu Ada dua Dua jenis Doa Seperti Ikhtiar batin Yaitu dengan teknik Intensi Persebutasi adalah ikhtiar batin Yang kedua Ikhtiar zahir Ya, ikhtiar yang seperti kita lakukan tadi ya Kita lakukan Berbagai strategi Planning Perencanaan Dan juga Langkah-langkah yang diperlukan Agar itu terwujud Ini adalah juga doa Doa dalam wujud zahir Jadi jangan dikira Bekerja itu bukan bagian daripada doa Dalam konsep saya Dalam terminologi saya Kita bekerja ini adalah sebagai perwujudan dari doa kita Jadi doa Yang di dalam Di internal ini Dan doa Yang diseluruh lewat kaki, tangan, dan tubuh kita ini Kita pikir Yang kita Merencanakan Sebuah rencana Terkait dengan Tadil yang kita doakan Kemudian pikiran kita Merencanakan Tangan kita Mengerjakan Kaki kita melangkah Tubuh kita berkeringat Ya Nah itu juga bagian daripada doa Makanya adalah salah Jika orang melaksanakan teknik Kekuatan pikiran bawah Ada teknik dayabat Terus kemudian Hanya duduk manis Diam Menunggu Sambil gelonggok Ya percuma saja Enggak ada gunanya Ya Jadi Yang di akhirnya tetap dijalankan Yang logika tetap dijalankan Sambil Sambil yang metafisika Yang memperkuat Anda Memudahkan Mengadakan berbagai peristilat kebetulan Memberi Anda kekuatan Semangat Itu itu Jadi yang namanya Kita sudah berkaitan secara maksimal Antara kekuatan zahir Dan kekuatan Batin Dua-duanya jalan Kerja keras Kerja cerdas Kerja ikhlas Kerja tuntas Dan kerja penuh dengan totalitas Lima as Semuanya dijalankan Kerja keras Dengan kekuatan fisik kita Sampai berkeringat Itu kerja keras Kerja cerdas Pakai mikir Pakai setelan tegi Itu kerja cerdas Kerja ikhlas Menggunakan kekuatan daya batin Seperti tadi Itu termasuknya Dizap dengan kerja ikhlas Karena kita mengakses Potensi pikiran bahasa kita Untuk terguna dengan Tuhan Jadi yang namanya ikhlas itu Sebenarnya adalah Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan Itu ikhlas Bekannya ikhlas itu kok Dia merasa Bukan Itu namanya Bekannya ikhlas Tapi goblok Yang namanya ikhlas adalah Menghadirkan Tuhan Melibatkan Tuhan Dalam diri dan kehidupan kita Itu Yang namanya ikhlas Dalam konsep Saya Ya kan Kemudian setelah kerja ikhlas Tuntas Jangan ada yang setengah-setengah Kerja kok cuma setengah-setengah Ya kan Gak ada diselesaikan Mangkrak segala macam Itu juga gak beres Kayak gitu ya kan Kemudian totalitas Ya Total Kalau kita bekerja Kerahkan semua daya Fokus pada tujuan Itu total Emang 5 as itu dipakai Nah Nanti akan berhasil Setelah Anda menjalankan 5 as tadi Ada satu bagian yang terpenting lagi Yaitu apa Pertajam kepekaan Anda Dalam Mendengar suara-suara Tuhan Pertajam kepekaan batin kita Dalam mendengar Tuntunan Dari intuisi dan ilham kita Banyak orang itu yang Ketika Melaksana sesuatu Sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan Dia bimbingan dan tuntunan Tetapi tidak diajarkan contoh ya Sudah membaca mengenai power and force Sudah membaca artikel saya yang menepi Khususnya Sering berkunjung ke Naksda.com Ya Tapi kemudian sibuk Baca saja Sibuk Zikiran Sibuk Meditasi saja Anaknya nangis Malah dibentak Istrinya minta uang untuk beras Malah dimarahi Sibuk Meditasi saja Mbak-Maknya Nah ini salah Kenapa? Karena tangisan anaknya Terus keluhan istrinya Itu semua adalah ayat-ayat Suara-suara ilahi yang Datang kepada kita Supaya apa? Supaya kita Mau berikhtiar Banyak orang itu yang Salah kapal Seperti saya bilang tadi Hanya merasa sudah punya Kekotan batu Sudah berguruh kemarin-marin Kemudian Hanya duduk manis Berzikir saja Berhwiri saja Berharap Di bawah jasatah Tahu-tahu ada uap Ya ini yang tidak berhasil Yang bagi orang Hidupnya tidak Dimuliakan Atau ya Di sini ini Permasalahannya Karena dia Cenderung Memperturutkan Doror-doror Vibrasi emosi Ada di level Force Reptilian Nurti males Itu loh Ya Males kan dikamupulasi Soal-olah spiritual Padahal males Soal-olah saja spiritual Padahal males Sebenarnya dia pemalas Soal-olah saja Soal spiritual Soal bijaksana Soal bijaksi Padahal pemalas Ini apa males Itu aja sebenarnya Ini loh Yang diwaspadai Sadar jati diri alam Makanya Di audio yang kemarin Terkait dengan Meningkatkan level Kesadaran Yang saya berjudul Geser saja Sudah saya ajakkan Bagaimana kita menyadari Jati diri kita Ini kita Jati diri kita Ada di mana Level kesadaran kita Saat ini ada di mana Sadari itu Dan jika itu Ternyata false Ternyata itu Tidak memperdayakan diri Geser Sehingga kita dapat Mendengar bimbingan Dan juga suara-suara Tuhan Yang mengarahkan kita Supaya ada peningkatan Kualitas hidup Yang menjadi masalah Kenapa kualitas hidup Tidak meningkat Karena itu tadi Ada suara Tuhan Ada bimbingan Tuhan Tidak didengarkan Cenderung mempertulukan Malesnya Mempertulukan gengsinya Mempertulukan Malu Dan sebagainya Ya itu yang bikin Tidak bergerak Dan tidak berubah Sudah menggunakan Katakanlah ya Sudah Punya ilmu ini semua Tapi pekerjaannya Saat ini Sebagai seorang Penjual kacang goreng Di pinggir jalan Kaki lima Tapi Anda sudah Baca-baca Website saya Sudah memperjakan Ini itu semuanya Sudah dipelajari Saat itu Mestinya Jika Anda benar Dalam langkah Akan terbetik Dalam hati Anda Keinginan Untuk meningkatkan Yang namanya Kualitas Keilmuan Kualitas Keterampilan Karena kualitas Hidup Anda Jika saat itu Anda sudah Perdagang Kaki lima Jual kacang tadi Jika ingin Ada peningkatan Itu secara otomatis Anda kan Mesti harus meningkatkan Yang namanya Keterampilan Wawasan Networking Jaringan kerja Sebagainya Star logika itu Di situ memang Nah itu akan terbutik Ilham di hati Anda Untuk meningkatkan Pengat Waduh Saya kalau jualan Kacang saja Atau kalau Keterampilan saya Hanya sekedar Masak kacang Saya tahu Godok kacang saja Bagaimana saya Meningkatkan hidup Saya mau Pengen belajar ini Saya mau Pengen belajar itu Suara hati Suara hati Yang tumbuh dari hati Karena merasakan Adanya kekurangan Merasakan kelemahan Merasakan Tidak berdayaan diri Itu kemudian muncul Suara hati Untuk meningkatkan Kemampuan Meningkatkan keilmu Nah suara-suara itu Sebenarnya ada juga Suara-suara Tuhan Ikuti Nah Kalau itu Tidak ada ikuti Ya makanya Tidak ada peningkatan Kualitas hidup Suara-suara Tuhan Juga Datang melalui Suara hati Nuhani kita Saat kita Berada dalam Kondisi terjepit Kepepet Saat kita dalam Kondisi lemah Tidak berdayaan Ada suara hati Yang mengajari kita Kamu itu lakukan Begini loh Kamu itu lakukan begini loh Dengarkan itu Kemudian ikuti Rantang strategi Sebab itu terwujud Nah itu loh Yang namanya Kita hidup dalam Bimbingan intuisi Dalam bimbingan ilham Sehingga ada Yang namanya Peringkatan kualitas hidup Nah ada suara hati Tidak didengarkan Ada Anak istrinya Anak istrinya Anak istrinya nangis Tidak didengarkan Nuruti Malesnya Saja Nuruti Jadi dirinya Ada di level 4 saja Makanya Tidak ada Peringat kualitas hidup Disitu kan ya Jadi Di dalam audio Yang ke-6 ini Saya tambahkan Adalah Pertajam Kepekan Batinya kita Dalam membaca Dan juga mendengarkan Bisikan-bisikan hati Nurani kita Dan juga Tanda-tanda Sinyal-sinyal Yang membawa kita Kepada keberhasilan Amati Sinyal itu bisa datang Dari suara hati kita Pasti Bisa datang dari Kondisi kehidupan kita Dari anak istrinya kita Bisa juga dari Apa yang kita baca Di website Apa yang kita dengar Di radio Apa yang kita lihat Di televisi Di film Itu bisa datang Dari sana Semua Segala sumber-sumber Ide Banyak datang dari sana Nah Jika Kita merasa Wah Ini bagus Tangkep itu Kemudian Laksanakan Nah itu Yang namanya Poses peningkatan Kondisi itu Di situ Jadi jangan berharap Kayak Punya Jen Aladin Hanya duduk malis Atau Betundu ada Itu jangan Jangan berpikir Seperti itu Kalau Anda Masih menggunakan Main Seperti itu Selamanya Anda agak akan Bisa tumbuh Dan berkembang Untuk mereka Suksesan Dan keberhasilan Itu yang Perlu dipahami Itu di situ Jadi semuanya Ada proses Nah proses itu Logis Walaupun Ada penyel Yang tidak kita Ketahui caranya Anggapnya kita Gaib Tapi proses kita Dalam menuju Atau Menapaki tangga-tangga Sukses itu Semuanya logis Masuk akal Walaupun Kalau orang lain Lihat Seolah-olah Gak masuk akal Karena percepatan Yang signifikan Percepatan Signifikan Wah ini Dulunya cuma Penjualan kacang Goreng Kalau sekarang Tau-tau Jadi direktur Bapaknya Orang lain Gak tahu Perjuangan kita Tau-tau Kita sudah Jadi direktur Punya rumah besar Punya mobil Sebagainya Orang lain Gak tahu Nyangka Kita punya Besugiyar Punya Miara Jin Setan Sebagainya Padahal Enggak Kita karena Berada dalam Jati diri yang benar Kita menjaga Ilmu yang benar Kita menjaga Sikap Hati dan pikiran Dan dalam Kondisi yang benar Berpikir benar Berlatih dengan benar Semuanya benar Semua Makanya terjadi Yang namanya Akselerasi Itu kan ya Jadi Yang perlu ditekankan Dalam audio Yang saya diangkat Nami adalah Pertajam intuisinya Sehingga Kita dapat mendengar Tuntunan Suara dari Tuhan Yang memimpin kita Menuju kepada Keberhasilan Dan juga Keselesaian dalam hidup Oke Saya kira cukup Sekian Yang dapat saya sampaikan Dalam Tutorial kali ini Cukup singkat saja Yang penting Mudah-mudahan manfaat Ya Ilmu itu Yang penting itu Dipakai Jangan setelah Setelah dapat ilmu Dato'o Kemudian coba Terus komentarnya begini Oh gitu saja Oh begitu saja Wah saya sudah tahu Nah Komentar-komentar seperti itu Adalah komentar dari orang yang Jati dirinya ada di level post Nah Orang seperti itu Ya selama hingga ada kemajuan Dipikirnya kalau dia punya duit banyak Terus bisa beli ilmu Tahu-tahu bisa sakti Tahu-tahu bisa 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 Yang harus kita alami Jika kita ingin Jika kita ingin ada Perubahan nasib Maka itu semua harus Kita alami dalam Kenyataan hidup kita Kita alami dalam Kenyataan pikiran kita Kita alami dalam Kenyataan perasaan kita Kita alami dalam Kenyataan tindakan kita Semuanya harus Dia alami dalam Kenyataan Sehingga Apa yang menjadi harapan Menjadi kenyataan Bukan hanya Diangan-angan saja Dengar ilmu gini Kemudian Oh coba gini Toh Oh coba gini Toh Ya itu artinya apa Artinya Ilmu ini Informasi ini Hanya sampai di Pengalaman pikiran Anda saja Tidak sampai pada Kenyataan Keseluruhan kehidupan Anda Nah kalau tidak sampai Pemujud dalam seluruh Kenyataan hidup Anda Ya secara otomatis Tidak akan Tercapai Dan terjadi Apa yang menjadi harapan Dan impian Anda Nah disitu kan ya Oke sekian dulu Terima kasih Atas atasi teman-teman semua Alhamdulillah Sudah banyak ngadir Ada beberapa orang Waduh ribuan yang ngadir Terima kasih ya Yang sudah hadir dalam Live streaming pagi ini Mudah-mudahan manfaat Dan jika Pak Eji Atas salah kata Pak Eji mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kalam Saya ucapkan selamat Beraktifitas Selamat bekerja Mudah-mudahan Hari ini kita Semakin bahagia Semakin sehat Semakin Sejahtera Semakin Bermanfaat segi Dan semoga Semoga semua Apa yang menjadi Hajat dan impian kita Dan juga tujuan Dan juga harapan-harapan kita Semuanya dapat tercapai Terwujud dan terkabul Dengan mudah Dengan saya izin Allah Dan mudah-mudahan Di antara teman-teman yang ada ini Bisa berjumpa saya nanti Di setiap workshop Yang saya adakan Jadwal terdekat adalah Di Jakarta Tanggal 17 dan 18 Maret 2018 ini Mudah-mudahan Ada yang berjodoh Dengan Ilmu Dan berjumpa dengan saya Nanti di Jakarta Oke sekian Terima kasih Di sini saya Pak Yadah Sukianto Kau dan juga Kupus Naksdena Melakukan sejarah langsung Dari Desa Sekamu Kecamatan Jepangka Kecamatan Kecamatan Jawa Timur Indonesia Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati